Masih dalam berita yang sama pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 menilai proses pembahasan revisi Undang-Undang di Pilkada Badan Legislasi DPR tidak akan mencederai demokrasi. Di sisi lain, masyarakat menilai revisi Undang-Undang Pilkada dibuat untuk menjegal keputusan makamah konstitusi. Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono mengatakan, tidak ada kecurigaan bahwa ada upaya pelemahan demokrasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada. Meskipun banyak kejanggalan dalam proses tersebut seperti agenda yang mendadak dan prosesnya superkilat hanya tujuh jam menyelesaikan revisi Undang-Undang, Mardiono meminta masyarakat dapat menunggu hingga selesai hasil pembahasan itu. Mardiono juga membantah pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada ditujukan untuk menjegal calon gubernur tertentu untuk maju di pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Tapi P3 sikapnya seperti apa sih Pak soal ini Pak? Ya kita nungguin keputusan DPR itu. Kali DPR kan semua ikut membahas. Baliknya juga keadaan Bapak yang mimpin juga ya Pak? Ya kebetulan aja yang dikasih juga karena DPR itu. Kan pimpinan itu kan juga disetujui semua oleh peserta kan? Ya benar. Berarti gak masalah ya Pak meskipun sudah ada putusan MK kemudian balik dalam satu hari semalam begini Pak? Ya Bapak ya. Oh ya itu adalah pelayani umat, pelayani rakyat untuk... Ya baik-baik saja ya. Ya baik-baik saja ya Pak. Terima kasih.